Pemirsa kita mulai dengan informasi pertama, Bank Sentral Australia mempertahankan suku bunga stabil di 4,35%. Hal ini menandakan keyakinan yang lebih besar bahwa inflasi kembali ke targetnya, sering melambatnya perekonomian. Bank Sentral Australia mempertahankan suku bunga stabil. Hal ini menandakan keyakinan yang lebih besar bahwa inflasi kembali ke targetnya, sering melambatnya perekonomian. Menghiri pertemuan kebijakan 2 hari di bulan Maret, Reserve Bank of Australia mempertahankan suku bunga pada level tertinggi dalam 12 tahun, sebesar 4,35% untuk pertemuan ketiga berturut-turut dan mengatakan pihaknya tak mengesampingkan kebijakan apapun. Pasar sangat bertaruh pada hasil yang stabil mengingat inflasi berada pada titik terendah dalam 2 tahun dan pertumbuhan ekonomi melambat. Gubernur Michel Bullock menolak untuk mengatakan apakah kebijakan telah beralih ke netral pada pengarahan pasca pertemuannya dengan pengatakan resiko-resiko seimbang, serta mendorong kembali penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Diketahui data selama 6 minggu terakhir menunjukkan pengeratan kebijakan sebelumnya dengan suku bunga acuan naik 425 basis poin sejak Mei 2022, berfungsi dengan baik untuk membatasi permintaan, sementara bertahan pada level terendah dalam 2 tahun sebesar 2,4% pada bulan Januari, perekonomian tumbuh sebesar 3,4% pada bulan Januari, perekonomian tumbuh sebesar 0,2% pada kuartal terakhir karena konsumsi rumah tangga, tak berubah, dan tingkat pengangguran naik hingga 4,1% lebih cepat dari perkiraan bank sentral. Berbagai sumber, IDX Channel.